Nah ini teman-teman kali ini saya akan ini akan pangkas akar sekalian ini ganti media bonsai asem yang dulunya itu jadi bonsai asem ini dulu ditanam dari biji teman-temannya sama orang ya ditanam di band band ini band Vespa ini kayaknya memang sangat lama katanya orangnya itu 8 tahun lebih ini 8 tahun lebih itu di mulai dari biji terus dipot yang bawah tembus ini lihat jadi ini akar-akar besar-besar ini ini akar besar-besar pada ngumpul di sini lebih banyak akar besar di sini dan ngumpul ini diban tapi banyak lubang lebar teman-teman jadi akar dulunya ya sudah kemana-mana nah ini ini nanti akan kita buka kita ganti kita poti kita ganti media seperti ini temen-temennya asem itu ternyata susah ya susah tapi kalau untuk dongel yang baru dari alam teman-temannya jadi alias tidak pernah kena pot ya seperti di alam itu susahnya dia liar kemana-mana teman-teman kalau ini dulunya meskipun dari biji meskipun ini lebarnya lubangnya lebar tapi dia minimal serabut yang didalam ini tetap ada temen-temen nah serabut-serabut itu sudah terbiasa dia gersang temen-temen ya jadi kemungkinan kita dongel kita potongi akar besar nanti kemungkinannya sembilan puluh sembilan persen hiduplah temen-temen ya enggak seratus persen ya kalau jadi kita menentukan hidup tidaknya kan bukan kita ya terkadang pohon yang subur yang akar sudah banyak lama dipot terkadang kita pindah ganti pot terkadang juga bisa mati ibrek pun kadang kita menanam juga bisa mati padahal ibrek itu ditancapkan hidup ya jadi kita tidak bisa memprediksi 100% ya terkadang banyak temen-temen yang nanya ya kok asem mudah hidup yang kemarin-kemarin juga kemarin itu saya pernah dapat liar tapi tempatnya itu anu temen-temen di tanah bebertuan ya jadi pinggir jalan raya nah itu dulunya juga dipot temen-temen ya ditanam dipot plastik kecil gitu ya sangking lamanya membeka akhirnya dia jebol potnya tapi minimal di sekitar akar ini kaki itu masih ada serabut minimal dia dulu itu sudah pernah gersang jadi nggak los kemana-mana ya ini akan kita buka bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya ini akan kita kurangi akar besar-besar juga tentu ini kakinya juga lumayan kita lihat kaki-kaki besar dulu ya ini agak besar dulu kita potong aja bisa dilihat teman-teman akar besar ini sangat besar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 전ai agar besar-besar semua teman-teman selamat menikmati ini akan besar-besar juga teman-teman kita potong minimal yang besar-besar sudah kita potongi teman-teman jadi kalau bisa ada serabut disini itu tanah masih masih lengket di sekitar kaki ya teman-teman yang akan hidup itu akar-akar seperti ini teman-teman ini akan kita rapikan yang bawah ini agar berdirinya dia enak jadi kita rapikan sekalian ya teman-teman jadi nanti sekiranya kita kasih pot seberapa nanti ini akan tumbuh akar serabut jadi enggak terlalu panjang kita press akar yang besar-besar jadi kita ukur nanti kita kasih pot seberapa kalau barang ini sudah jadi kita restrikan sekarang jadi jangan terlalu panjang ya nanti repot kalau kita kasih pot yang kecil yang tipis ya ada semua kakinya nah ini akan kita pendekkan dari sini teman-teman sekalian jadi enggak ada titik tumbuhnya enggak masalah teman-teman jadi akan membesar ya dari batang bawah ini ini kita potong sekarang kita akan tanam teman-teman untuk sementara kita kasih pot yang besar yang tebal dulu ya teman-teman ini juga kita ground agar lebih cepat ini kita kasih pot aja saya sarak pasir malang kita pakai pasir malang nah ini untuk medianya saya memakai campuran tanah pasir malang sama kompos teman-teman jadi media tanamnya memakai tanah pasir malang sama kompos ini tanah yang pekatnya kita pakai nah ini kompos daun teman-teman kompos daun jadi lebih banyak pasirnya teman-teman ya kalau bisa ya kita kasih pasir kita cari empat dari sini aja dulu ini atas kita tambahin pasir malang ini atas kita tambahin pasir malang pasir malang aja gak apa-apa ini kita siram sampai bener-bener padat itu tapi jangan ditekan ya kita siram sampai padat tapi jangan ditekan seperti ini nah ini setelah ini kita teduhkan ya teman-teman jadi teduh tadi jadi teduh tadi gak terlalu teduh jadi teduh masih kena sinar pagi gak apa-apa teman-teman kena sinar pagi sampai jam 10 jam 9 tidak apa-apa ya jadi jangan terlalu tuduh amat ya jadi kena sinar pagi sampai jam 10 lah minimalnya jadi kita mendengkel asem itu sama liar di alam sama jadi Kak kita lihat-lihat kasusnya ya teman-teman jadi kalau di alam pun dia tumbuh di bebatuan atau di batu itu kemungkinan 99% hidup teman-temannya soalnya dia sudah terbiasa gersang ya serabutnya pasti juga banyak disitu di tanah bebatuan di selip-selip batu atau di pinggir-pinggir batu itu terkadang juga susah juga mudah teman-teman terkadang kita dapat di pinggir jalan raya yang terhimpit batu atau cor beton ya itu terkadang juga mudah teman-teman kalau asem tumbuh di tanah yang subuh nah itu kalau liar itu susah teman-teman solusinya teman-teman kalau dapat asem yang dari liaran kita gali kita perlihatkan akarnya teman-teman ya kita perlihatkan akarnya kita cangkok akar dulu ya memang agak lama teman-teman kita cangkok akar itu terkadang 4 bulan sampai 6 bulan bisa ya teman-teman jadi saatnya motong ya jadi kita cangkok akar dulu sampai bener-bener akar sudah coklat ya sudah kuat baru kita potong kita dangkel teman-teman ya kemungkinan besar akan hidup teman-teman itu pun juga kita mengurangi cabang-cabang yang banyak teman-teman yang di atas seorang koma pohon itu tinggi ya minimal seperti ini ini pasti nanti hidupnya banyak titik tumbuh disini-sini banyak biasanya sini pun juga hidup nanti seperti itu teman-teman kecuali kalau teman-teman dangkel asem yang dipot waktu kecil ditanam dipot waktu dia sudah tembus besarpun akarnya masih kemungkinan hidupnya lebih besar teman-teman ya seperti tadi saya potong akar-akar besar itu saya enggak enggak takut gitu jadi dia masih menyisakan tanah dan serabutnya ya di dekat akar jadi kemungkinan hidupnya lebih besar soalnya dia waktu ditanam dipot dulu waktu kecil itu juga pasokan makannya minim teman-teman makanya dia sudah terbiasalah terbiasa makan minim jadi kalau kita dangkel kita gali dia enggak kaget masih bisa bertahan akhirnya jadi hidup gitu teman-teman ini kita teduhkan aja tidak usah disungkup teman-teman biarkan seperti ini anda akan tumbuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati